Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kita lanjut ke Part keduanya ya Video keduanya Cara Menempelkan pola ke Kain ya Nah Dan cara memotongnya Nah ini aku di Bawah udah Di iniin ya Ini bagian Belakang dulu ya Nah yang bagian belakang ini Karena aku gak pake Seleting Belakang Jadi saya itu di lipatan ya Simpan posisi polanya itu di lipatan ya Yang ini di lipatan Nah Nanti ini Oh kan kita potong kurang lebih Satu setengah atau satu sentimeter ya Ini ya Satu 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 selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Di 7 cm Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton sekarang kita bikin ke bagian tangan ya yang ini nih yang kayak gini apa sih namanya itu teh bagian tangan nah yang seperti kayak gini yang dimasukin kayak gini dibanyak ya kurang lebih lebarnya 4 cm 4 cm 4 cm nanti ini dibalikin dibalikin dan panjangnya nanti disesuaiin ya dengan apa biasanya dengan si tangan samarnya ya ini aku coba di jari aku kurang lebih kayak gini berarti berapa senti ya kurang lebih 2728 ya kita ambil di 28 masuk kurang sedikit kita ambil di 28 cm ini untuk apa di kanan kiri sekarang di bagian saku ya kita bikin bagian sakunya biasanya aku tuh panjangnya sih 28 cm suka pakai 28 cm yang panjang sakunya cukup nah ini untuk sakunya ya teman-teman nah ini untuk apa untuk lehernya ya untuk lapisan lehernya nah oke teman-teman ini udah beres ya cara menempatkan pola di kain dan cara memotongnya ya oke teman-teman dan cara membuat jilbabnya oke teman-teman makasih ya yang udah nonton jangan lupa like dan subscribe ya semoga videonya bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh